Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Andriza Di channel Kalemla Sport Pusat Senapan Angin Kali per 45 Halo dulur peduler bagaimana kabarnya Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal alamin Nah di kesempatan kali ini kita akan Review salah satu senapan angin Yaitu Bocap F8 ya Nah jadi kita update lagi Untuk stoknya Bocap kayu 500 cc Yang kali ini adalah Popornya bisa Up down ya jadi bisa dinaik turunkan Modalnya up down Jadi disini ada Untuk bautnya ya Menggunakan obeng Jadi bisa dinaik turunkan Untuk setelan pada pipinya Nah jadi Ini adalah Bocap F8 500 cc kita akan bahas Satu persatu pada Pertama bagian Larasnya dulu ya Jadi untuk larasnya Terbuat dari baja seamless Dengan OD13 ya Dulur peduler Jadi ini panjangnya 60 cm ya Disini sudah saya siapkan Untuk Garisannya 60 cm ya 60 cm ya Nah di hitungnya sampai ke dalam chamber ya Jadi ini 60 cm Ya Oke 60 cm Untuk alurnya yaitu 12 ya Nah jadi Ini menggunakan alur 12 Jadi akurasinya itu sudah pasti mantep sekali Terus di luarnya Itu juga dilengkapi dengan serombong ya Dulur peduler Jadi Untuk tampilannya itu Untuk larasnya jadi terlihat lebih besar ya Gitu Jadi kita Sekarang lanjut pada bagian Di chambernya Jadi pada chambernya Menggunakan bahan dari dural ya Dulur peduler Untuk warnanya yaitu hitam Seperti ini Ya Ini menggunakan bahan dari dural Pada bagian atasnya juga sudah dilengkapi Dengan rail ukuran 11 ya Jadi bisa dipasangkan dengan tele ya Terus Untuk pengisian Mimesnya Ini Bisa Menggunakan single shot Atau magazine Jadi magazinenya seperti ini ya Jadi seperti ini Warnanya bening Marauder Anti pecah ya Jadi ini Untuk magazinenya 14 round Bisa diisi 14 Mimes sekaligus Atau bisa Single shot aja Juga bisa Jadi satu persatu Untuk pengisian Mimesnya ya Jadi seperti ini Sudah include juga Untuk Single shotnya Terus Menggunakan Model side lever Seperti ini Satu tarikan Di bagian belakangnya Juga sudah dilengkapi Dengan setelan power ya Jadi ini bisa diputer-puter Untuk Nyetel anginnya Mau dibikin kenceng Atau dibikin Lebih kecil Untuk tekanan anginnya Juga bisa Bisa dikencengi juga Terus Untuk Manometernya ini Ada di sebelah kanan Jadi di sebelah kanan ini Untuk bocapnya bisa diisi Hingga 2700 PSI Atau direkomendasikan Yaitu 2500 PSI Jadi ini Bocapnya bisa Nyimpan angin banyak ya Jadi bisa Dibuat berkali-kali Tembakan Nah di depannya ini Ada warna merah Ini adalah Cincin laras Untuk nyebutnya Jadi dia sebagai Pengikat Untuk Larasnya ini Ke bocapnya Jadi biar lebih Stabil Nggak kemana-mana gitu Jadi ini warna merah Terbuat dari Dural juga Jadi yang warna merah Itu ada di Tiga ya Satu Di depan ini Dua Di sambungan Untuk bocapnya ini Dan juga tiga Ada di Triggernya ya Nah jadi kayak gitu Ini yang sebelah kanan Ini ada manometer Terus Side lever Di sebelah kanannya Terus kalau Di sebelah kirinya Nah disini ada Pengisian angin Untuk kuplernya Yaitu setengah TSM Jadi ini Enak Bisa langsung Dipasangkan ke Pumpa PCP Karena Pumpa PCP Itu rata-rata Langsung Menggunakan Ukuran setengah TSM ya Jadi bisa langsung Dicolokkan Nggak perlu pakai Adapter lagi Misalnya Kalau ada Senapan yang Ukuran kuplernya Itu satu TSM Itu harus ganti Untuk adapternya Lagi Jadi bikin ribet Kalau ini langsung Dicolokkan ke Pumpanya Terus pada bagian kiri Ini ada Cancel kokangnya ya Nah ini tadi Barusan saya Kokang Terus Tak cancel Ini cancel kokangnya Ada di sebelah kiri Terus Yang ada di Belakangnya ini Ini namanya Yaitu Safety trigger ya Jadi safety triggernya Itu beda Kalau misalnya Di senapan lain Itu safety triggernya Ada di Bagian Pelindung Picu Jadi disini Biasanya Cetekan Kanan kiri Kanan kiri Kalau yang Bocap FX Yang sekarang ini Ada di bagian Belakang Cancel kokang ya Jadi ini Lebih enak Jadi bisa diatur Untuk cancel kokangnya Oke Jadi Coba kita sekarang Timbang Untuk Berat Dari Senapan ini Jadi Biasanya dulu Bediler Nanyakan Berapa Bobotnya Kita timbang Disini sudah Saya siapkan Untuk Timbangannya Dipakai Tatakan Ini Coba Saya nulkan Lagi Oke ya Nul ya Oke Jadi kita Timbang Oke Jadi beratnya Yaitu 3.515 Atau 3.5 kg Jadi Beratnya itu Ya masih normal lah 3.5 kg itu Masih normal Rata-rata Senapan yang ada Di pasaran itu Juga Seperti itu Beratnya Jadi 3.5 Itu Kalau Bediler Itu biasanya Ya gak ngeluh lah Kayak gitu Jadi itu gak terlalu Berat juga Atau ringan juga Itu kadang Gak ada fillnya ya Kalau terlalu ringan itu Jadi ini rata-rata Soso Kayak gitu Jadi ini beratnya 3.5 Oke saya nulkan lagi Terus sekarang Kita coba Ukur Panjang Keseluruhan Dari ujung Ke ujung Pada senapan Bocap Fx ini Oke coba kita Ukur Panjangnya Oke Nah jadi Ini panjangnya Yaitu 110 ya Panjangnya Panjangnya Ini 110 Jadi 1 meter Lebih 10 cm Oke kelihatan ya Oke jadi Kayak gitu Ini panjangnya 110 cm Oke jadi Seperti itu Untuk Ulasan dari Bocap Fx500cc ini Menggunakan Popor Updown Bisa disesuaikan Untuk setelan pipinya Di bagian belakang Jadi untuk Harganya Yaitu 3.300.000 Pada bulan September ini Kita lagi Ngadain promo ya Dulu bediler Jadi Bisa Full set Dengan pumpanya Saja misalnya Kalau misalnya Dulu bediler Punya Teleskop Jadi bisa Pakai pumpanya aja Jadi harganya 3.850.000 Itu sudah Termasuk Dengan pumpa Atau kalau misalnya Dulu bediler Mau nambah Teles kalian Bisa Jadi Cukup nambah 150.000 Jadi 4.000.000 Rupiah saja Dulu bediler Bisa dapat Full set Senapan angin Pumpa Dan juga Teleskopnya ya Jadi untuk Kelengkapan lainnya Ada tas senapan Untuk Ucap Fx ini Ada tas senapanya juga Terus Sama magazinnya Ini sudah pasti ada magazinnya Terus ada tali sandang Peredan Gantungan mimis Mimis tes STKS Dan lain-lain Jadi jangan sampai Ketinggalan Untuk promo ini Langsung saja Untuk menghubungi CS Kalemlasmo Bisa menghubungi CS1 Atau CS2 Nah jadi Mumpung Barangnya masih ada Mumpung stoknya Masih ada Munggo Langsung saja dihabisin Oke mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Oh iya tambahan lagi Jadi di Kalemlasmo Kita juga Bisa melayani Sistem COD Jadi dulu Bediler Tinggal Pilih saja Senapan apa Nanti kita kirimkan Dan barangnya Bisa dibayarkan Di rumah ya Dulu Bediler Oke jadi kayak gitu Oke cukup Sekian dulu Untuk video kali ini Seperti biasa Apabila dulu Bediler Suka dengan konten-konten kami Dukung kami dengan cara Klik tombol like Dan subscribe Dan apabila ada pertanyaan Langsung saja tuliskan pertanyaan Dulu Bediler Di kolom komentar Sampai jumpa Di video selanjutnya Saya Anriza Kalemlasmo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh